Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kandangku official dalam video kali ini kita akan membahas perkandangan dimana dalam pengemukan lomba atau petenik ada dua macam kandang yang umum dipakai yaitu kandang koloni dan kandang individu atau baterai dan dalam video kali ini kita akan membahas desain kandang koloni dari faktor ekonomis kandang koloni lebih memakan lebih irit biaya daripada kandang individu karena menggunakan bahan material yang lebih sedikit dan dalam luasannya sama kandang koloni dapat lebih banyak menampung tenak akan tetapi dengan desain kandang koloni seperti ini pertumbuhan lomba tidak semaksimal kandang karena satu ruas tempat makan digunakan untuk beberapa domba bisa jadi ada domba yang kalah makan dan pertumbuhannya tidak akan maksimal selamat menikmati untuk awal pembuatan kandang perlu diperhatikan fondasi kandang dibuat sekok kemungkin tiang-tiang pondasi bisa menggunakan pondasi coran dan untuk balok galarnya bisa menggunakan kayu kelapa yang tua tinggi pondasi ini dibuat 1,5 meter bertujuan untuk mempermudah pembersihan kotoran domba dan supaya amoniak dari kotoran domba tidak sampai naik ke kandang dimana dapat mengganggu nanti pertumbuhan domba satu kotak koloni ini berukuran lebar 3 meter dan panjang 1,3 meter dimana dapat menampung 10 sampai 12 ekor lomba untuk tinggi sekatan tinggi sekatan tinggi 80 cm dan untuk ukuran tempat makan berukuran 30 cm bersih atau 40 cm kotor untuk tinggi tempat makan dari lantai kandang setinggi 26 cm dan kita buat bijakan yang berfungsi untuk eksersis domba supaya saat panen nanti postur domba bisa tegap kandang ini berada di lahan dengan luasan 9x7 meter dimana dengan luasan ini bisa menjadi 12 kotak atau koloni kandang yang bisa menampung 120 ekor lomba sekian pembahasan kandang koloni untuk pembahasan kandang individu nanti kita akan buatkan desainnya lagi ya guys terimakasih sudah mampir kalau ada pertanyaan komen di kolom komentar insyaallah nanti kita akan jawab sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati